Intro Nama saya Michael Jadi kalau kita bicara terkait dengan PPA Badan Kita harus melihat dari sisi undang-undang Kalau kalian sebagai karyawan Sebagai tenaga ahli Saya tidak tahu background kalian seperti apa Tapi yang jelas ketika kalian punya pengalaman dalam bekerja Tentunya kita harus tahu teorinya dulu Nah teorinya yang mengatur apa? Undang-undang Jadi konsep ketika kita ingin memulai suatu perhitungan Kita lihat aturan lainnya seperti apa Di sini ada undang-undang tentang pajak penghasilan Ini sudah beberapa kali dilakukan yang namanya perubahan Artinya terakhir kita menggunakan undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang pajak penghasilan Kita lihat dulu dari sisi subjek pajaknya Karena kita belajarnya terkait pajak Tentunya ada undang-undang yang mengatur Undang-undang yang mengatur ini adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008 Melihat dari subjek Kita melihat di sini pasal 2 Pasal 2 ya 1 dan 1A Jadi dari orang pribadi Warisan yang belum terbagi Badan Bentuk usaha tetap Nah perlakuannya kalau BUT itu adalah Subjek pajak dari luar negeri Masuk ke Indonesia Namun bentuknya bisa dua Bisa orang pribadi atau badan Tapi biasanya kalau dari luar negeri masuk ke Indonesia Mereka mendirikan yang namanya BUT Jadi perpajakan di sini Lihatlah dari sisi subjeknya lebih dahulu Karena subjek akan menentukan objek pajak yang diterimanya itu apa Karena kita bicaranya badan Mungkin orang pribadi kalian sudah pernah belajar Tahun 2020 harus dilapor di Maret 2021 Kalau kita bicara badan berarti pelaporannya nanti di akhir tahun ditambah 4 bulan Artinya kalau 2020 batas akhirnya adalah April 2021 Nah definisi badan Badan adalah kelumpulan orang atau modal Yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha Maupun tidak melakukan usaha Badan bentuk-bentuknya macam-macam Ada PT, CV, perseroan lainnya BUMN, BUMT Dengan nama dan dalam bentuk apapun Bisa juga firma, kongsi, kooperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan Yayasan, ormas, orsospol, atau organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya Termasuk reksadana Jadi kalau kalian sebagai tenaga hali Ya sebagai karyawan Tentunya Kalian lihat dulu nih Apa skup pekerjaan yang kalian lakukan Contoh kalian bekerja di PT atau CV Ataupun bentuk yang ada di sini Oke Bagi yang melakukan yang namanya kekupuan Atau keuangan, finance Ataupun secara perpajakan Di finance, accounting, and tax department Tentunya kita ngerti dulu nih Bentuk yang kita jalankan ini seperti apa Kalau bentuknya pribadi Berarti suka nih Kalau dia badan Berarti suci pajaknya badan Ya Nah Tentunya dalam pendirian suatu perusahaan Ya Secara pribadi Atau perorangan Atau bersama-sama Berarti kalau PT minimal dua orang Karena ada susunan, direktur, dan komisari Komisari Oke Nah Kita lanjut Kalau badan gimana? Berarti ada yang di dalam negeri Ada yang di luar negeri Kalau dia di dalam negeri Berarti didirikan di Indonesia Kedudukannya Kalau dia di luar negeri Berarti Tidak didirikan Atau bertempat kedudukan di Indonesia Nah Kalau dari luar negeri Nah ini Yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui DUT di Indonesia Atau Yang mengerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui DUT di Indonesia Artinya gini Ketika kita melihat subjek pajak Maka Kewajipan yang harus dilakukan oleh subjek pajak tersebut Dalam hal dia WP dalam negeri Atau dia luar negeri Ya Jadi tarifnya pasti beda Ya Dalam negeri dan luar negeri Oke Nah kalau udah pernah ikut driver Ya driver A Pajak dan B Tentunya akan belajar ini juga Ya Bentuk usaha Tendiri dari berbagai macam Ya Salah satunya DUT Kenapa saya bahas DUT Karena Ada kaitannya dengan Subjek pajak luar negeri Bisa dia orang pribadi Atau badan Ya Bentuk menjalankan usaha Atau kegiatan pekerjaan di Indonesia Nah kemudian Bentuk usaha tetapnya seperti apa Jadi kalau kita lihat disini banyak ya Karena Sehari-hari saya sebagai praktisi dan dosen Tentunya Spesialis saya di perpajakan Ya karena saya konsultan pajak Audit Dan Kita udah harus terbiasa Bagaimana Kita melihat bentuk usaha Dari subjek pajak Atau klien Atau Orang yang memperkerjakan kita Ya Nah Lihat disini badan usaha tetap Banyak ya Nanti kalian bisa baca Ya Untuk tempat kedudukan Cabang perusahaan Atau wakilan Kedudukan Atau publik Dan lainnya Ya ini yang digunakan oleh subjek pajak Luar negeri untuk berusaha di Indonesia Artinya ketika kita tahu Oh ternyata BUT itu Banyak ya Banyak ya Banyak ya Banyak ya Kemudian Yang bukan subjek pajak Badan Apa Nah Kita lihat disini Yang ditatangkan itu Dari badan Pemerintah Dengan syarat Ada empat poin Ya Yang pertama Dibentuk berdasarkan peraturan Pergunungan-gunungan yang berlaku Yang kedua Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN Atau APBD Ya Yang ketiga Penerimaan membagi tersebut Dimasukkan dalam APBN Atau APBD Dan yang terakhir Pembukuannya Dipiksa oleh Aparat Pengawasan Komisional Negara Nah Kemudian ada lagi Organisasi Internasional Syaratnya apa Ada dua Indonesia menjadi anggota Ya Kalau enggak jadi anggota Enggak bisa Ya Ini Makanya Ada Mutual agreement Kemudian Yang kedua Tidak menjalankan usaha Atau kegiatan lain Untuk memperoleh penghasilan Dari Indonesia Selain Memberikan pinjaman Kepada pemerintah Dan dananya berdasarkan Dari yuran para anggota Ya Kita bisa lihat nanti Di Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang PPH Tadi Undang-Undang PH Itu yang terakhir Adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Atau kegiatan